Intro Sahabat Kompas.com Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mempromosikan staf khusus Panglima Mayor Jenderal Untung Budi Harto menjadi Panglima Kodam Jaya menuai kritik Untuk menggantikan mulio aji yang saat ini telah dipromosikan sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hal ini menjadi polemik lantaran Untung tercatat pernah menjadi anggota tim Mawar Tim tersebut merupakan dalang dari operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi tahun 1998 Promosi jabatan ini dinilai menunjukkan tidak adanya penghormatan TNI terhadap proses pengadilan dan putusan hakim dalam proses hukum terhadap tim Mawar Untung Budi Harto termasuk di dalam 11 nama orang yang dinyatakan sebagai terdakwa dan 5 orang dikenakan sanksi pidana serta pemecatan Akan tetapi, sejak putusan ini dikeluarkan Untung Budi Harto justru tidak menaati putusan pengadilan yang ada dan bisa melenggang bebas Terkait hal ini, Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat Nah, jadi saya melihat disini bahwa sebetulnya penempatan posisi-posisi ini terhadap ex-anggota tim Mawar ataupun aktor-aktor pelanggaran HAM berat lainnya Itu hanyalah semata-mata sebagai bentuk balas Budi tanpa melihat pentingnya rekam jejak dalam pengisian posisi-posisi tersebut Sehingga tidak mengindahkan sama sekali terkait sejarah yang sebetulnya harus diselesaikan oleh pemerintah terkait soal penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan juga bagaimana harus terjadinya true telling ataupun pengungkapan kebenaran sebagai salah satu bentuk dari komitmenegara untuk mengakui dan juga melindungi hak-hak para korban Promosi jabatan bagi orang yang pernah tersangkut kasus pelanggaran HAM dinilai sebagai wujud sistem akuntabilitas militer yang tidak berjalan efektif dalam menghadirkan keadilan bagi korban Hal ini juga dianggap menegaskan kembali ketiadaan penghukuman bagi orang-orang yang terlibat pelanggaran HAM Selain itu, keputusan tersebut juga membuat keluarga korban semakin kecewa dan meragukan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu Sementara itu, Presiden Joko Widodo pernah berkomitmen untuk menentaskan kasus pelanggaran HAM berat Salah satunya yakni kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua yang menewaskan sejumlah masyarakat sipil pada 7 hingga 8 Desember 2014 Terima kasih telah menonton!